nah ini dia brokolinnya sudah memasak terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya seriwayo nense ibu rumah tangga biasa yang hobinya masak dan makan-makan untuk kali ini saya mau masak yang sangat simpel yaitu cah brokoli sederhana tapi sebelumnya seperti biasa ya teman-teman dibantu di subscribe, like, komen dan share yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa diponton videonya sampai selesai dan lagi biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya nyalakan dulu lonceng notifikasinya untuk resep cah brokoli kali ini bahan-bahannya antara lain ini dia bortel 2 buah brokoli secukupnya atau kurang lebih 300 gram terus bumbu-bumbunya antara lain ini lada bubuk bawang merah yang sudah dicincang halus bawang putih juga dicincang halus 4 siung bawang putih 3 siung bawang merah terus penyedap rasa garam secukupnya minyak goreng secukupnya kecap inggris secukupnya dan ini saus tiram secukupnya dan kalau pengen yang suka pedas ditambahin cabai rawit sekarang cara memasaknya pertama-tama masak air untuk merebus brokoli ini sebentar aja biar nanti warnanya bagus warnanya hijau kalau sudah mendidih kasih garam dulu sedikit baru masukkan brokolinya sudah sebentar aja langsung diangkat tanggal selanjutnya panaskan minyak secukupnya sudah panas tumis bawang putih juga bawang merah panas 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 Sudah harum, tambahkan sedikit air Masukkan botel dulu, karena ini biar tetap empuk Dimasak sampai agak empuk Kalau sudah agak empuk, masukkan bumbu-bumbunya Garam secukupnya, ketap Inggris secukupnya Mita berasa secukupnya Saut siram secukupnya Selanjutnya, brokoli Dimasukkan terakhir, biar tidak terlalu lembek Ini masaknya sebentar saja, sudah matang Yang terakhir, dimasukkan raja bubuk secukupnya Dan kalau suka pedas, tambahkan sapi rawit Nah, ini tinggal dimasak sebentar saja Dimasak sebentar saja, biar brokoli-nya tidak kentu dan vitaminnya tidak kentu Nah, ini sudah masak, tinggal diangkat Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!